Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Syahat Pembelajar Kita lanjutkan tutorial kita tentang SIGIL Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menulis rumus atau ekspresi matematika Atau yang lebih kita kenal dengan equation ke dalam SIGIL Kita tahu bahwa di dalam SIGIL itu tidak ada menu untuk menulis equation Yang ada adalah menulis teks Kemudian kita bisa meng-input gambar dan video Ada pun untuk menuliskan equation Tidak ada menu pendukung Untuk itu kita butuh bantuan aplikasi yang disebut dengan mattype Misalkan kita akan menulis talimat seperti yang ada di word itu ya Bagaimana caranya Kita coba ketik saja Transpose matriks A ke SIGIL Transpose matriks Nah kemudian matriks A ini kita buat Menggunakan mattype Bagaimana caranya Arahkan kursor ke mattype Kemudian klik display Maka muncul tampilan seperti ini ya Jadi setelah kita klik arahkan ke mattype Kemudian klik display ya Maka muncul menu dari mattype Kita ketik saja A sama dengan Bagaimana bikin matriks Klik saja ini ya Ya Kemudian Ini Klik yang pojok Kanan bawah Kemudian kita tentukan Berapa baris Berapa kolom Tadi ada dua baris Tiga Kolom ya Kita klik Oke Kita cek Ia Dua baris Tiga Kolom Satu Klik Tab Nol Tab lagi Nol Tab lagi Nol Tab Satu Tab Satu Oke berikutnya Matriks ini kita simpan dalam bentuk gambar Bagaimana caranya Klik file Kemudian Save Copy S Nah kita simpan di mana Misal kita simpan di dokumen Kita bikin folder baru saja ya Biar Bisa terorganisir dengan baik Misalkan saya kasih nama Matriks folder Oke kita klik matriks Misal ini Kita buat dalam bentuk GIF Jadi kita buat dalam bentuk GIF Kemudian kita kasih nama Misalkan Matriks Satu Oke Berikutnya kita membuat Matriks yang kedua Ini bisa kita hapus A Transpose Transpose ini bentuknya Pangkat Kita cari pangkat Ini ya Ya T Kemudian Klik anak Panah Ke kanan Kemudian sama dengan Bikin matriks lagi Pilih kanan Bawah Ini Barisnya sebanyak Tiga Kolomnya sebanyak Dua Kemudian klik Oke Satu Nol Nol Satu Nol Satu Ya Kemudian kita klik file Save Copy S Pilih GIF Misalkan Kasih nama Matriks Kita dulu Cari Folder Matriks Biar terkumpul Jadi satu Kasih nama Matriks Dua Klik Simpan Oke Sekarang kita Sudah Mempunyai Dua Buah Gambar Dalam Bentuk GIF Kita cek Gambarnya Kita disimpan Di Dokumen Kemudian Di Folder Di Folder Matriks Nah Ini gambarnya Jadi Nama Filenya Matriks Satu Dot GIF Dan Matriks Dua Dot GIF Nanti Ini Yang akan Kita Masukkan Kedalam Sigil Oke Kita Kembali Ke Sigil Transpose Matriks Kita Kemudian Klik Disipkan Berkas Kemudian Kita Klik Berkas Lainnya Kita Cari Dokumen Kemudian Foldernya Tadi Adalah Matriks Oke Yang Ini Kita Klik Nah Kemudian Adalah Kita Klik Lagi Berkas Lainnya Kemudian Klik Matriks Dua Oke Sudah Jadi Namun Ketulisan Ini Tidak Sebagus Tulisan Di Dua Coba Perhatikan Dua Ini Matriks Bisa Rata Tengah Secara Vertical Yang Ini Juga Begitu Rata Tengah Secara Vertical Tetapi Di Sigil Ini Ternyata Tidak Bisa Rata Tengah Secara Vertical Oke Bagaimana Sekarang Caranya Agar Matriks Ini Bisa Rata Tengah Secara Vertical Seperti Yang Ada Di Word Maka Kita Harus Menambahkan Sedikit Coding Agar Tampilannya Rata Tengah Secara Vertical Sehingga Nanti Tampilannya Akan Terlihat Lebih Manis Bagaimana Caranya Klik Saja Tampilan Kode Ya Kemudian Tambahkan Koding Sebelum Koding Image Ini Namanya Coding Image Ya IMG Saya Besarkan Ya Nah IMG ALT Sama Dengan Matrix 1 Kemudian SRC Sama Dengan Tanda Petik Kemudian Garis Miring Image Matrix 1 .gif Tanda Petik Lagi Kemudian Garis Miring Diakhiri Dengan Kurung Ini Adalah Kode Dari Gambar Maka Ini Kita Tambahkan Kode Sebelum Kode Image Apa Kode Yang Kita Masukkan Kita Copy Saja Dari Sini Pen Style Sama Dengan Titik 2 Position Titik 2 Relatif Titik Komah Top Titik 2 14 PT Tanda Petik Kemudian Tutup Ini Kita Copy Dan Taruh Disini Nah Taruh Disini Copy Nah Perhatikan Ternyata Disini Ada Error Ada error Coding Nah Kenapa Ada error Karena Ini Coding Belum Kelar Disini Ada Kode Kurung Buka Spun Bila Ada Kurung Buka Spun Maka Harus Ditutup Dengan Spun Juga Di belakangnya Disini Taruh Ya Taruh Disini Buka Garis Miring Spun To Untuk Oke Perhatikan Sekarang Error Coding Sudah Hilang Coba Klik Lagi Tampilan Buku Nah Sekarang Ini Sudah Rata Tengah Tinggal Yang ini Kita Buat Rata Tengah Lagi Kita Klik Lampilan Kode Ini Gambar Kedua Ini Gambar Kedua Matrix 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 Dua Disini Kita Berikan Tambahan Coding Perhatikan Ini Error Ya Sebenarnya Error Kita Tambahkan Disini Spun Kemudian Tutup Nah Sekarang Errornya Hilang Nah Sekarang Perhatikan Ini Sudah Rata Tengah Namun Belum Tengah Tengah Hamad Jadi Agak Agak Ke Atas Bagaimana Cara Supaya Putu Tengah Maka Coding Ini Kita Perbaiki Ini Yang Semula 14 Kita Ubah Lebih Besar Jadi Kalau Mau Menurunkan Equation Maka Harus Kita Besarkan Misalkan 2 20 Jadi Balik Jadi Kalau Menurunkan Maka Ini Kita Besarkan Kita Klik Lagi Tampilan Tuku Masih Kita Buat 25 Kita Coba Nah Ini Sudah Betul Betul Rata Tengah Oke Setelah Betul Betul Rata Tengah Secara Vertikal Maka Tampilannya Akan Lebih Manis Ya Jadi Saya Saya Ulang Supaya Tampilannya Rata Tengah Secara Vertikal Maka Perlu Kita Tambahkan Koding Seperti Ini Yang Kita Pasang Di Sebelum Koding Gambar Dan Nanti Kita Tutup Lagi Dengan Roding Seperti Ini Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai